Al-Fatihah Apakah yang mereka kerjakan itu Ada dalilnya? Silahkan tanyakan pada teman-teman yang bersangkut Antum klarifikasi itu tabayun dulu Jangan tabayun kepada saya yang tidak ikut gerakannya Antum ikuti dulu Ada Kiai dari Lasam Masya Allah orangnya soleh, baik Dan luar biasa tawadunya Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum Saya bersilat rahim Saya senang ya datang Silat rahim dengan ulama datang Kalau saya mau pergi ke satu tempat saya kenali siapa Saya tidak suka dengan cerita-cerita ya Ya ada orang cerita, ada Wali Songo Saya cari bukunya Ya dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal Dari mulai tempat-tempatnya saya kunjungi Saya datangi Sunan Bonang katanya disini saya datangi Sampai ke daerah Bonang Saya naik ke Pesujudan Saya hitung tangganya berapa Ketemu jurukuncinya namanya Pak Abdul Wahid Saya pengen dengar ceritanya Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana? Saya datangi ke Aceh Bertanya tentang ahli nasab Tolong saya belajar ini Benar gak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui Ini Kiai Haji Abdul Qayyum Ketika disampaikan tentang jamaah tablik Masya Allah Beliau ingin tabayun klarifikasi Sampai itu tidak cerita pada siapapun Pesan tiket sendiri Pesan hotel sendiri Reservasi sendiri Berangkat langsung ke pusatnya Yang kalau suka ada kumpul-kumpul Konon katanya ada di daerah Asia Selatan Pakistan atau India itu Datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan Apa yang terjadi dan sebagainya Menurut saya ini contoh lebih baik Kita harus bersikap adil Bersikap adil Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus Ya kita nasihati da'wah Tinggalkan yang tidak bagusnya Kalau ada yang baik Yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah Kemudian kita pertahankan Dan tambahkan supaya lebih baik lagi Jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari Tuntunan Al-Quran Tuntunan Sunnah Jangan dibenci Antum ajak da'wah Da'wah dengan kelembutan Kan surga bukan cuma untuk antum aja Terlalu luas gitu kan Jangan tinggalkan yang lain Nah ini belum sunnah Saya gak mau ikutan Masya Allah Antum gak perlu ikutan Tapi antum bisa da'wah untuk mengajak pada kebaikan Jadi jangan ditinggalkan Apalagi sambil berselisih misalnya Gak boleh begitu ya Saya nasihati teman-teman sekalian Jangan sampai kehilangan amal baik Dengan melakukan perbuatan buruk Itu berbahaya Saya pertama datang ke Indonesia Saya menemukan sesuatu yang fatal Menurut saya salah gitu kan Bagaimana bisa terjadi Orang belajar Al-Quran Belajar Sunnah Tapi hasilnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Zaman Nabi Orang belajar Al-Quran Belajar Sunnah Dari yang keras jadi lembut Yang terpecah jadi menyatu Yang pemukul jadi perangkul Yang pencela jadi pecinta Masya Allah Dan semua seperti itu Antum Qurannya sama Nabinya sama Hadisnya gak berubah Kok bisa ada belajar Al-Quran Tiba-tiba yang lembut jadi keras Antum mungkin belum pernah dapati Saya pernah dapati kasus Ada seorang ibu belajar Masuk pada satu kajian Kemudian disebutkan kajian Al-Quran Kajian Sunnah Pulang ke rumah ribut dengan suami Ramai Sampai bahkan hampir tiba kepercayaan Sampai mengatakan kalimat yang Masya Allah Lebih baik menikah Mendapatkan pasangan Dengan laki-laki Sunnah Daripada menikah dengan suami bin Ah Masya Allah Padahal sudah 30 tahun Beruat tangga Jadi belum paham Dalam situasi seperti ini Mari bijak dengan berdakwah Dalam kebaikan Lihat kondisinya Kan aneh itu kan Belajar Quran Belajar Sunnah Tapi melanggar ketentuan itu Ya bijak dengan lembut Saya pernah dapatkan Suami istri Berselisi luar biasa Gak mau tegur sapa semalaman Sederhana Cuma gara-gara Mohon maaf Gara-gara Yang satu Saatnya tidak Sampai Allah Turun sholat Dengan lutut duluan Yang istrinya dengan pelapak tangan duluan Di suaminya pulang dari kantor Gak sempat ke masjid Kemudian karena terlambat Sholat di rumah Istri sudah sholat Begitu melihat suami sholat isya Turun sujud Lututnya duluan Turun Kelihatan oleh istrinya Begitu selesai salam Ini kesal nyata Suaminya cerita sendiri pada kami Begitu selesai Istrinya mengatakan Langsung Tanpa mukaddimah Tanpa mukaddimah Masya Allah Papa salah sholatnya Gak sesuai sunnah Masya Allah Baik Kenapa mah Tadi yang turun lutut duluan Itu kan gak nyuna Suami Ya karena sifat Suami itu kan pemimpin Kurang surah 4 ayat 34 Apa sifat pemimpin bu Yang paling dominan Sifat pemimpin Adalah Tidak mau dipimpin Tidak menerima saran Hanya menerima masukan Tidak ingin didahului Harus paling depan Maka ketika seorang istri Masuk untuk menyampaikan kalimat Tanpa mukaddimah Memberikan perintah Fitrah suami gak akan menerima Harus masuk lewat Nyalur yang lain Karena itulah ketika disebutkan Papa gak sunnah nih Harusnya tangan dulu Bukan lutut dulu Suami bertahan Mama yang gak baca hadithnya Taukah hantum Keduanya gak pernah baca hadithnya Besoknya suami istri Cerita kepada kami Jadi Suaminya taklim dengan usad lain Istrinya taklim dengan usad lain Taukah hantum Dua hal ini Ternyata didapatkan Di kitab yang sama Cuma beda satu nomor Dua nomor bahkan Di Abu Daud Yang pakai lutut Nomor hadith 838 Dari Wa'il bin Hujur Posisi paling kanan Sebelah bawah Yang pakai pelapak tangan Dari Abu Hurairah Posisi paling kanan Sebelah atas 840 sampai 841 Di kitab yang sama Hadithnya sama Sohi dua-duanya Dan Nabi pernah melakukan Keduanya Di awal masa sholat Beliau sholat dengan lututnya Di akhir-akhir setelah Agak sepul Beliau sholat dengan pelapak tangannya Disimpulkan oleh para unama Ini melunjukkan Kemudahan dalam sholat Karena saat akan disujud Cuma dua hal ini Yang bisa digunakan Kalau pakai pelapak tangan Anda sulit Maka yang digunakan lututnya Kalau gak bisa dengan lutut Pakai pelapak tangannya Cuma dua ini Kalau gak dengan keduanya Ini mau pakai apa? Ini pakai lutut benar Pakai pelapak tangan benar Yang salah yang pakai kepala duluan Belum apa-apa Sudah rame Ini poinnya Ini satu waktu kita bahas Bagi keluarga ya Kadang dalam keluarga itu unik Ada aja sesuatu Yang kalau kita gak belajar Tentunya yang dalam Al-Quran Ataupun Sunnah Itu repot Terutama ibu gue ya Mohon maaf gue ya Kadang-kadang suka agak aneh-aneh Pak gitu ya Minta pendapatnya Pak kita kan mau keundangan Iya mah Bagus mana nih Ini ada hijau Ini ada biru Mana Pak yang paling bagus? Kayaknya biru deh mah Masa sih bukannya hijau? Katanya nanya Ya tapi Masih usulan yang lain Masih mending kalau dipakai Begitu keluar Pakai kuning pak Allah Allah Anang bunya Ini siaran live ya InsyaAllah Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.